Anu Ruksak ngebelukarkan masyarakat Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Rumahu. Bangna gitu, Eta Jalan Provinsi Teh, Jiromang puluh-puluh tahun, Tacandi Omehanwai. Eta Jalan Anu Ruksak Teh, ngurangan rasa percaya warga Kapamarinta, Turmicangcam, Mualemilih, Calon Pemimpin Jaga. Ruksak na jalan di Kampung Cicadas, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, ngabalukarkan warga Rumahu. Saya setuna, Eta Jalan Teh, mangrupa jalan anu ngahubungkan Kecamatan Sindangbarang, Jeng Kecamatan Cikadu. Eta Kayaan Jalan Anu Ruksak Teh, meh-meh Handano, anu di Papayasan Kuletak. Eta Jalan Anu Ruksak, meh-meh puluh tahun, Katomperna Kenteh, tepikaki warita Candi Omehan, kupihak Pamarentah. Nalika hujan narajang, kayaan jalan jadilah leertur tak becek, tepikak warga bangga ngaliwat ke Eta Jalan. Samalah rea oge warga nolabuh di Eta Lelowek, alatan jalan, nala leertur tak lalombang. Untuk percaya atau tidak terhadap pilihan pilpres atau caleg, 35 persen saya kepercayaan. Karena dari lahir kami di kampung ini, janji-janji caleg, kepala desa, bupati, gubernur, dan presiden belum ada realisasinya. Nah, lihat kami bicara fakta, kami bicara fakta ini jalan seperti ini. Ini udah bertahun-tahun nih jalan ini. Salah seorang inohong masyarakat kampung Cicadas, Fahmi, ngebrehkin, kayaan jalan kacida pikaluang nganana. Eta kayaan tenyendekin, masyarakat tak can bisa ngamangpaatkin hasil pembangunan, utamana pembangunan infrastruktur jalan. Jalan anu ruksak, sarta kurang narespon di Pamarentah, ngelantarankin rasa percaya masyarakat ngurangan, utamana kacalon pamingpin anu anyar. Pangnak itu, timimiti Pamarentah Desa, tepika Pamarentah Pusir, tayan huhaat memeres etajalan anu ruksak tea. Antuk na, warga desa mekar laksana micangcam, pihak na, muamilih calon pamingpin dinaprak-perakan pemilu 2018 alias golput. Heri Setiawan, Bandung TV